Intro Gimana intronya? Apa kita harus permanenkan atau kita ganti dengan yang lain? Silahkan kalian bikin intro aja Singam Kalau kalian gak suka sama intro yang sekarang Hai Singam, gue Enno Bening and welcome back to Meme Indonesia Dimana kalian bertugas untuk memberikan gue Meme-meme karya anak bangsa Dan gue bertugas lebih keras daripada kalian Dimana gue harus mereview Menilai secara estetik Dan secara kelembagaan sosial Sehingga gue bisa memberikan penilaian yang sangat subjektif dan kontroversial Terhadap meme-meme yang ada di Indonesia 2018 setelah meninggalnya meme Om Talelat Om Langsung kita pindah ke meme akat Ini gue keselnya setengah mampus ya Karena itu meme-nya bagus, kombinasi meme-nya bagus Tapi liat deh pas di Youtube Intro akat paling hits rugi kalau gak sampe nonton Tapi punch lainnya dikasih tau di thumbnail Maksudnya AP Setelah meninggalnya meme akat Kita kelahiran sebuah meme yang sangat-sangat spicy Dan sangat-sangat misius dengan cepat Dan sangat-sangat di eksploitasi dengan cepat Oleh para pemirsa yang budiman di Indonesia Here comes the new challenger Meme Sinetron Indosiar Dan gue kemarin udah minta kalian untuk bikin versi kalian sendiri Lebih tepatnya gue kasih tema Youtuber Dan inilah meme dari kalian Sinetron Indosiar Youtuber kesayanganku ternyata pencuri konten orang lain Kalau dia mungkin gak paksa muka gue untuk ganti jadi nangis Mungkin agak lebih keliatan ironinya gitu Sehingga bisa menggelitik ginjal saya Gue gak bisa bilang itu meme yang jelek Tapi juga gak bisa bilang itu meme yang sangat bagus So let's move on Oh kakekku ternyata berkulit hitam Sebenernya ini agak keluar tema Tapi gimana ya King Feder juga hitungannya Youtuber Walau lebih terkenal di Instagram Dan Sebenernya gak rasis sih Cuman kalau misalnya lo dangkal Langsung cepat bilang itu rasis gitu Terlihat dari komen-komen para pemirsa yang budiman But I appreciate the meme This is a good one This is a good one Well made singam Well made Sinema pintu taubat Azab seorang nabi palsu di Amerika Keluar di topik saya Karena kita mau mereview meme Indosiar yang bertemakan Youtuber But this one gak tau nih kayaknya nyuri apa enggak Tapi good lah kalau misalnya temanya masih bebas Tapi tentang meme Indosiar Nah Oh not good Gak semuanya yang dikasih muka gue Itu bisa membuat paru-paru saya bergetar gitu ya Dan ini jauh banget dari tipikal-tipikal Sinetron-sinetron Indosiar gitu Kalimat sinetron-sinetron Indosiar tuh mesti yang membingungkan Tapi gak kemana-mana gitu Memang tidak terlalu seperti apa ya Serial tobat-tabatnya Indosiar ya Tapi Gue gak tau kenapa Kenapa Gue ketawa karena muka nih Kayak ngeliatin muka gue Kayak ngeliatin lagi fullscreen but dimonitor nih Dia selalu bisa masuk men Aduh gue gak pernah bisa ngerti Kapan dia bisa keluar dari kehidupan gue Next meme Ini template-nya pas banget dipakenya Dan judul-judulnya juga Sinetron Indosiar banget Bukan yang membingungkan ya Bukan yang membingungkan Tapi juga yang kayak apa ya Sinetron-sinetron religi Yang kena azab Atau kena tuduhan Atau kena fitnah Ini pas banget Dan sesuai banget sama tema yang YouTuber Well matching ham No Anjir Anjir gue sempet lupa loh Kalau beliau itu pernah hadir di Indosiar beneran gitu Oh my god this is good Nice combo Idolaku bukan gamers ganteng lagi Lo tau gak keren Gue gak tau kenapa Kenapa muka arab tuh Kalau disandingkan dengan logo Indosiar Itu pas banget Warna rambutnya nyet Itu matching sama logo Indosiar Tapi sebelum mereka bikin judul clickbait tuh Mereka udah bisa beli barang-barang itu loh Jadi ya mereka sebenernya emang udah punya duit Kita nyanyi yang gismin Ya it works gitu Gue pribadi juga Menafkai diri gue menggunakan duit AdSense gitu Jadi Ya gitu deh Dan meme favorit gue Sinema Tahunan Kukerjakan soal UN dengan jawaban kalian Ini belakangnya siapa anjir Ini siapa Lo sokap anjir Tunggu-tunggu Selama syuting tiba-tiba ada jawaban baru Singham Yang paling gue favoritin Gue ganti jawaban yang tadi Oke cancel Cinematic Kami tidak mau diam Kalau jawab di jawaban kalian And that's all for today Singham Dan gue memperkenalkan segmen baru di MIM Indonesia Yaitu Breaking Meme Dimana gue akan membahas Meme-meme yang lagi berkembang Bukan subnetan kalian Tapi lagi berkembang di internet So Do we still got time For the Breaking Meme? Do we get any news? Apakah ada kabar terbaru Dari Breaking Meme? Apakah ada info menarik Dan update-an terbaru Dari Breaking Meme? Mari kita telepon kru kami di tempat Halo? Ya? So we got time for the Breaking Meme Oke Saya dapat kabar dari reporter langsung di lapangan Bahwa ada Meme yang terbaru Yang tersebar di Indonesia Yaitu Meme Ipin Upin Ini adalah Meme Ipin Upin Dimana Ipin Upin di-create ulang Sama orang yang ngerti 3D Tapi 3D-nya sekilas standar Dan dijadiin konten di Youtube Dan Dimana Sebenernya Creepy Karena kesederhanaan skill animasinya Dan 3D-nya Jadi Upin Ipin-nya tuh kayak Gak siap gitu Dan tentu saja Orang-orang kreatif di internet Sudah membuat banyak perkembangan Mengenai Meme Ipin Upin ini Karena meme ini cuman gitu-gitu aja Gak bisa dikembangin lagi Dan yaudah Cuman creepy aja gitu Terus Gak tau mau diapain lagi Berkembang dikit Abis itu yaudah mati So that's all for Breaking Meme News So kita langsung masuknya ke segmen Pertanyaan lucu Dan gue melihat pertanyaan yang cukup jenaka Tapi ya tidak terlalu membuat Saya bergebetar ketika membacakannya Tapi perlu diapresiasi Dan itu adalah pertanyaan yang gue pilih Untuk episode kali ini Dan pertanyaan lucu favorit gue adalah Berapakah selisih Umur merah muda dan merah tua Oh shit gue ketawa Dari Ardiansyah Wardani Well done Well done Jadi apakah pertanyaan lucu Dari kalian singham Untuk episode kali ini Komen di bawah Dan tunggu dulu Kalian juga masih punya Satu tugas lagi Yaitu membuat meme Untuk episode berikutnya Tema meme berikutnya adalah Fake history meme Kayak gimana Ini contoh-contohnya Dan gue pengen kalian bikin sekreatif kalian Bisa diselesaikan dengan tema youtuber Atau bebas Sekarang gue bebasin dulu deh Kalian coba recreate Terus bikin ulang Re-edit Historical meme Yang bener-bener bisa Masuk selera kalian Submit meme kalian Di status facebook fanpage gue Yang kayak gini nih Itu linknya juga bisa kalian temukan Di description box di bawah Itu aja singham Thank you meme Yang udah kalian kasih ke gue Jangan lupa subscribe Karena setiap kalian subscribe Kalian ngebantu Untuk ngerubah satu orang Anak meme ini Menjadi anak meme Baru udah kememe Kalau kalian ngerasa Nggak dapet notif Padahal pengen banget Nungguin video gue Berarti kalian lupa ngelakuin Yaitu pilih gue Untuk dijadi notif Pertama klik Nih tombol notifikasinya Lalu klik ini Biar itu tuh notifnya keluar gitu Nggak semua kalian udah klik notif Itu langsung keluar notif Yang enggak Jadi kalian mesti prioritasin Dengan cara kayak gitu Ribet emang youtube ya sekarang Jangan lupa siar video ini Ke facebook Grup-grup anak meme Anak MCA Mungkin kalian Bisa membantu Orang-orang yang tersesat gitu Kembali ke jalan yang Nabrak tembok Apa sih no Nggak jelas bangsa Dan jangan lupa like fanpage gue Follow gue di twitter Follow gue di instagram Karena disana gue sering Pamerin hasil-hasil kerja keras gue Misalnya Apa ya Oh ketemu menteri Kemarin ketemu pak menteri Ada di instagram Gue cek aja fotonya kalo gak percaya Jangan lupa komen di bawah Pertanyaan lucu kalian Siapa tau dipake youtuber Jadi kalian terkenal Semoga youtuber itu Ngasih kredit ke kalian ya Fake history meme terbaik kalian Di fanpage gue Dan yang paling penting Untuk kita semua Singham Stay clean and sound Pemirsa yang budiman Anda akan menyaksikan internet negatif Berdurasi 14 detik atau kurang Dan kalian bisa submitnya di instagram Dengan hashtag internet negatif Selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.